Pemirsa seorang balita di Kendal, Jawa Tengah, tewas tercebur sumur. Evakuasi korban pun mengalami kendala karena lokasi yang sulit dijangkau. Petugas gabungan pemadam kebakaran BPBD dan Basarnas berusaha untuk mengevakuasi balita yang tercebur ke dalam sumur di desa Sumberjo, Kaliwungu, Kendal. Anak empat setengah tahun tersebut tercebur ke dalam sumur berkedalaman 20 meter. Setelah setengah jam, jasad Muhammad Irfan Al-Fatin belum ditemukan. Petugas kesulitan karena diduga, korban jatuh hingga ke dasar sumur dan sulit terlihat dengan penerangan yang ada. Pencarian kembali berlanjut dengan berganti petugas. Petugas kesulitan karena sumur yang sempit. Setelah 30 menit pencarian di dasar sumur, korban ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia. Korban diduga terperosok ke dalam karena menginjak asbes penutup sumur. Rumah itu kosong, selanjutnya anak-anak itu bermain. Satu anak itu bermain, namun sumur itu ya, sumur tua itu tidak ada pengamannya yang bagus. Hanya ditutupi sama asbes saja. Sehingga anak itu tidak tahu, karena masih anak-anak 4,5 tahun. Tidak tahu dan mungkin menginjak akhirnya. Umur berapa tahun deh? 4,5 tahun. Ibu korban tak kuasa menahan kesedihan melihat jenazah anaknya saat akan dibawa ke rumah sakit Suwondo, Kendal. Korban dibawa ke rumah sakit untuk menjalani visu. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, INews, melaporkan.